Negara Bulgaria ini ditangkap di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Dari hasil penangkapan disita berbagai alat bukti diantaranya uang pecahan 100 ribu senilai 70 juta rupiah serta ratusan kartu ATM palsu yang bukan dikeluarkan dari pihak bank. Menurut Direkskrimung Polda Metro Jaya, Kombespol Niko Alfinta, penangkapan itu bermula dari kecurigaan seorang petugas keamanan di sebuah bank terhadap pelaku. Tugas kemudian mengamankan pelaku. Pelaku ditangkap di sebuah hotel di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Pelaku diamankan oleh petugas keamanan bank lalu serahkan ke posek Metro Gambir selanjutnya dilipahkan ke subdit 3 Resmopolda Metro Jaya. Dari tersangka pelaku, polisi mengamankan tas pinggang berwarna coklat yang didalamnya terdapat uang tunai puluhan juta rupiah, laptop, encoder, beberapa kartu ATM dan beberapa ponsel. Dari tersangka pelaku itu ada dua orang dari bank yang berbeda. Untuk lokasi satu ATM itu ada beberapa bank. Lalu lari, si tersangka melalikan diri sampai ke jalan Juanda dan sungai. Lalu kartu ini dibuang. Kartu ini dibuang. Jadi kartu ini dibuang. Ini sungai. Di belakang set net itu ada kali dibuang. Kemudian Satpam dan lalu mencari.